Bismillah Baik Jadi yang satu lagi ini Sipet guys Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Kembali lagi dengan wadah channel Baiklah teman-teman Apa kabar sih sahabat semua Di hari ini Selamat datang kita semua Di tahun 2021 Ini tepuknya di tanggal 2 Jadi semoga teman-teman semua Bisa kembali terus bersemangat Dalam menjalani Setiap aktivitas sehari-harinya Dan semoga kita semua Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ya Tentunya ada harapan-harapan Yang akan kita capai Atau kita targetkan di tahun ini Dan tahun-tahun berikutnya Insya Allah kita semua Diberi panjang umur Kita bisa menghadapi Tahun-tahun berikutnya Bisa menghadapi Lebaran, Hari Raya, Ramadan Dan ya guys Kita bisa menyambut ramadah dengan penuh Sukacita lagi ya Semoga Apa yang kita semogakan Tersemogakan ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi teman-teman Jadi hari ini itu adalah video pertama saya Di tahun 2021 Ya Karena ini sudah memasuki tanggal 2 Ya Baiklah Jadi hari ini Tepatnya jam 9 pagi ya Saya sudah menyelesaikan Bekat yang saya ini ya Noreh Ya Sudah ada Bekas itu Kalau putih itu berarti Sudah ditoreh Ya guys ya Saya sudah selesai noreh Nah Setelah ini Nanti saya mau Mengutip ojol ya Mengutip ojol ya Atau mengutip bakwan ya Di tempurung-tempurung Setiap bakwan itu Permintaan sama saya kemarin Ini dia ya Dia minta saya Membuat video Ngutip kita lagi Dan Alhamdulillah Ya setelah Dalam seminggu Saya noreh kemarin ya Sudah terkumpul Banyak bakwan Di bawah-bawah pokok ya Atau sudah banyak Yang mau dibangkit ya Alhamdulillah ya Jadi hari ini Saya bisa membangkit Ya Menuruti ya Permintaan Atau requestan Teman saya ini tadi ya Guys ya Ini dia Baiklah teman-teman ya Tapi sebelum saya mulai Jangan lupa nih Di subscribe dulu ya Sebelum melanjutkan Video ini Di subscribe dulu Ya Jangan lupa ya Di subscribe Di subscribe ya Karena subscribe itu Gratis ya guys ya Ya Jadi subscribe dulu Baru nanti lanjutkan video ini Jangan sampai di skip ya Kalau mau saya Memang saya udah pernah membuat Video Ngutip Ojal Tartikal ini Saya membuat Di tahun 2021 ya Cuma beda tahun aja Ya Tapi sebelum itu Saya mau serapan dulu guys Tadi saya buatkan Jadi udah serapan Cuma ini Memang sengaja bawa ya Karena kalau misalnya Banggir itu Biasa yang capek ya Capeknya luar biasa Jadi Biar jaga-jaga Biar gak Bengsan ya guys Ya Saya Mau serapan dulu ya Pakai nasi goreng ya Nasi goreng gitu aja Nasi goreng aja ya guys Tidak apa-apa Alakadarnya aja ya Karena kita Makan itu Tidak perlu pilih-pilih Asalkan itu halal Ya Nikmat Dan berkah ya Intinya itu Kita tetap bersyukur Apapun yang ada ya Sesuai dengan pekerjaan juga ya Apapun itu pekerjaan kita Kita harus bersyukur Dan harus Menikmatinya Dengan ikhlas ya Semoga Apa yang kita dapatkan Rezeki kita itu Berkah dan halal ya guys Baiklah saya serapan dulu ya Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Jadi Jadi bagi teman-teman Yang bekerja Semoga dipermudahkan Pekerjaannya Semoga dimurahkan rezekinya Dan jangan lupa Ini saya serapan dulu Sebelum bekerja Karena tadi saya juga Buru-buru ya Jadi tadi berangkat itu Makan sebentar Kemudian jam 6 Saya berangkat Saya bawa ini Ya Takutnya nanti disini Kelaparan ya Tahu sendiri Kalau udah di kebun itu Misalnya mau nyari makan itu Susah ya namanya Jauh dari perumahan ya guys ya Mau balik lagi itu Sebetulnya gak jauh-jauh banget Tapi Ya namanya di kebun Sebelum bekerjaan selesai Kita gak akan pulang ya Jadi Mendingan Bawa makan seperti ini Makanan 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 minumnya satu gentong jadi ini kenapa ada talinya ada sangkutannya kenapa guys karena bisa biar enak ditaruh di honda jadi kalau berangkat itu ini di sangkutan di honda karena kalau tidak ada sangkutannya dia undang kan gak mungkin ya guys alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim saya sudah kencang guys baiklah jadi saya sudah selesai dulu selapannya nanti kalau sudah siap saya lanjut lagi jadi saya mau mulai membangkit ojol ya atau mutip getah ya karena ini sudah jam 9 supaya nanti ketika selesai juga jadi saya sudah dulu selesai oke guys ikuti terus video ini sampai selesai jangan sampai di skip ya oke guys terima kasih sudah menikuti sampai disini ya nah sekarang kita mau mulai membangkit ojol ya atau membuat es krim ojol ya guys yuk jadi tadi motor saya ya guys motor saya nih ya serapannya itu udah saya gantung bismillah baiklah sekarang kita mulai aja ya guys kita mulai membangkit ojol sekarang ini dia tempat tempat kita mencetak ojol ini tempat kita nanti mencetak ojol ya jadi ini timba untuk mengutip ke setiap pohon ya guys ya nanti kita bolak-balik ya nah ini adalah ini adalah yang sudah direndam ya jadi direndam dari hari pokoknya udah lama juga nih ya guys udah ada seminggu mungkin jadi rendam ya nanti tinggal dibersihkan kemudian ini nanti untuk mencampuri bangkitan kita nanti ya guys itu ya jadi ini adalah timba untuk yang dikumpulkan ya untuk mencetaknya disini nah ini saya kasih perla ya atau plastik seperti ini ini kan biar ditaruh di atas ini nah jadi nanti kalau misalnya udah penuh tuh kan dia ada susu-susu yang turun ya guys dari sini ya jadi ini udah tertampung ya biar gak kebuang ditaruh disini jadi nanti kalau udah banyak bisa dikutip lagi dan ditaruh di tempurung atau juga bisa ditempel disini ya guys ya itu dia ini persiapan kita sebelum mulai bangkit ya ini pencetak yang lumayan besar dan ini tadi yang kecil ya ini yang lebih kecil ya yang lebih kecil ini adalah yang lebih kecil ini adalah untuk membangkit ya untuk berjalan ke pohon-pohonnya karena kalau langsung bawa yang besar ini kita akan kesusahan ya karena berat ya jadi pakai yang kecil oke guys yuk kita ikutin lagi saya mau membangkit di setiap pohon oke guys tapi sebelumnya kita cuci dulu lah ya ini sebentar ya jadi nanti kalau habis bangkit dari pohon-pohon kita tinggal cetak aja setunya dia udah bersih kayak cuman biar apa aja ya hilang tanah-tanah banget juga nih besar-besarnya selamat menikmati oke guys udah habis nah sekarang kita lanjut ngutip di pohon ya guys jadi saya bawa ini timbannya jadi kita titip di setiap bawa-bawa pohon ini kita ngomong dari sini aja seperti biasa ya guys kita titip ini ya ini bawa yang udah di luar banyak hitam-hitung nih guys kita ambil yang hitam-hitung banyak tanahnya nih jadi tanahnya kita ini gesek-gesek di sini dia hilang nah kemudian kita ambil ini yang ditempurung yang baru saya toreh tadi guys ya saya toreh tadi banyak juga di sini ya seperti itu semuanya nih guys ini dia ini ya semuanya nih guys itu dia guys yang alam dirinya banget ini ya itu dia dua ya karena di setiap pohon itu ada yang markahnya dua guys ya markah itu adalah ini jalan ini nanti kalau tempurungnya dua maka kita dalam satu pohon itu dapat dua bakwan begitu guys ya maka nanti ada yang sampai tiga guys bakwannya aduh kemana ini arahnya kemana ini arahnya itu ya guys kemudian kemudian Terima kasih atas. 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 yang satu lagi guys ya itu tadi yang ke sana dua dan sini satu ini udah ada-ada yang beku ya kemarin ini lumayan banyak dapatnya baru nih yang tadi nih bagus ya guys tuh kalau dibilang kalau saya bilang ini adalah air susu getah ya ini susu getah ini cuma satu nih guys ini dua ya guys sama nih satu di atas satu di bawah juga nih satu di atas sana yang di atas yang satu lagi selamat menikmati ya guys ini sebentar lagi penuh sebentar lagi kita cetak guys jadi yang ini tuh ini tuh dua guys ya dua disini silup silup baik jadi setelah ini guys di sebelah sini ya jadi dua juga nah setelah dibangkit kita harus membalikkan atau mengembalikan tempurunya ke tempat semula karena apa dia masih dia nanti masih netes ya guys karena ini tadi kan baru ditoreh ini kita bangkit jadi dia nanti masih mau menetes lagi ya kalau bagian yang keluarnya banyak tapi yang keluarnya sedikit sedikit jadi ya udah gak keluar lagi terima kasih 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 mencetak lagi jadi yang besar kita tinggal jadi nanti kita ambil itu kemudian kita sempur ya bawa yang kecil apa lagi bawa yang besar para udah sampai ke sini saya cuci tadi ya ini ini nah ini tempat mencetaknya ini adalah yang saya kutip sekarang saatnya kita mencetak ya jadi pertama-tama itu kita masukkan ke dalam sini tuh yang putih-putih ini guys ya kita kamera belakang aja dulu ya guys nah jadi ini kan kosong ya guys nih nah jadi ini kan kosong ya ini ini yang yang berbesar tadi nih yang udah kita perlakannya kita isi nih yang putih-putih kita isi yang bawahnya itu seperti ini yang paling bawah itu kita buat dia tidur dulu ya supaya nanti bagus jatakan di bawahnya ini kita ambil dari yang kita ambil kira kutip tadi ya yang putih-putih kita taruh di bawahnya setelah bangkitnya semuanya semoga jadi semoga cukup juga bawahnya jangan sent 1400an jadi saya umahnya setelah bangkitnya VAN selamat menikmati jadi ini harus ditekan kuat ya guys karena dia di bawah ini yang di dasarnya ini terus kuat supaya dia menyatu jadi ini yang kita ambil tadi yang kita udah cuci tadi kita bisa masukkan ke dalam air ini susunya ini kan udah kentung ya langsung kita masuk ke sini oke guys selanjutnya biar saya kutip dulu ya guys sekarang susah ini saya megang handphone sama megang tripod ini susah juga nih ya sekarang gak ada yang bawa tangan saya udah belepotan ya tangan sebelah saya ini susah juga kalau misalnya gak saya apa namanya fokuskan megang ini dulu kita jadi nanti kalau udah siap baru saya videoin lagi oke guys ya terima kasih ya jadi ini tadi caranya ya saya udah kasih tau caranya ini dia udah beku jadi nanti bisa ditempelkan di dinding-dindingnya nanti ya sekarang saya mau ngutip lagi ya itu masih banyak tadi kan kita baru sampai beberapa pohon itu ke ujung sana itu masih banyak ya masih ada beberapa pohon lagi ya oke nanti ya guys saya lanjut lagi baiklah guys jadi saya udah dapat lagi satu timba yang sudah saya angkut ya penuh ya sekarang kita susun lagi untuk mengisi yang ini tadi guys selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati oke 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 berhubung itu memori juga udah penuh dan ini juga udah jadi tinggal di update-up sedikit setelah itu saya cuci tangan dan pulang oke guys ya terima kasih sebelumnya sudah mengikuti saya sampai disini ya jangan lupa di subscribe like and comment ya dan alhamdulillah juga rezeki hari ini tepat di tanggal 2 Januari 2021 oke guys selanjutnya terima kasih kembali sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua jangan lupa ikuti terus video-video terbaru di channel ya oke see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton